Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Om TKCN di video kali ini saya akan bagikan video tentang penghubungan extrafoding buat burung kacar teman-teman nah tetapi sebelum saya bagikan video lebih lanjut jika kalian belum subscribe channel ini silahkan kalian subscribe like dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak dan jika kalian ada pertanyaan silahkan kalian utarakan saja di kolom komentar dan langsung saja kita masuk di videonya teman-teman nah untuk burung kacar yang saya bom ulat dongkong ini ataupun extrafoding yaitu adalah dalam kondisi mabung nah di dasar sangkar sudah sangat jelas itu sangat banyak sekali bulu bulu ekor dan bulu sayapnya pada jatuh ya dan mungkin penghubungan adalah cara yang paling efektif dalam menangani burung kacar yang lagi mabung teman-teman nah langsung saja kita lakukan saja pengebomannya nah untuk burung kacar seperti ini mungkin jika kalian ada rawatan terbaik silahkan kalian tulis saja di kolom komentar juga kalau saya pribadi kalau rawatan burung kacar yang mabung saya bom ulat dongkong teman-teman nah ini pakarannya kita bom saja langsung disajikan di wadah pakannya teman-teman nah seperti ini kita ratakan saja dan kita tambah lagi ya nah seperti ini nah ini adalah burung kacar saya hasil dari ombyokan ataupun dari liaran jika burung kacar dalam kondisi semi ataupun giras kalau lagi mabung itu sangat apa sangat bagus buat adaptasinya sama manusia dan lingkungan kalian teman-teman nah lihat ini burung kacarnya sangat lahap sekali untuk memakan olah dongkongnya nah kalau fur fur itu adalah makan pokok jadi setelah pengeboman ini tetap saja saya kasih fur furnya saya berupa fur kasar kalau mereknya kalian tinggal pilih saja yang terbiasa dari rawatan kalian sendiri ya untuk keseharianya apa tidak bisa digontak ganti nah untuk rawatan kacar mabung selain di bom ulat dongkong atau istra folding mungkin ada tambahan sedikit dari saya yaitu adalah full krodong nah full krodong itu bertujuan agar burung kacarnya lebih tenang ya dalam menghadapi proses mabungnya dan biasanya akan mabung sempurna teman-teman nah buat teman-temanku kalau mempunyai burung kacar yang kondisi mabung usahakan jangan dijemur terlebih dahulu dan jangan dimandikan dikarenakan akan menghambat proses mabungnya teman-teman nah seperti ini kalau saya pribadi untuk pemasteran pemasteran saya gunakan audio ataupun mp3 aktif ya supaya nantinya kalau selesai mabung bisa membawakan materi-materi yang kita mastery teman-teman dan nantinya burung kacarnya bisa kita buat jalan-jalan lagi nah kalau penghubungan ini pakaran saya yaitu adalah setengah on kalau sudah setengah on kalau habis dalam waktu satu hari hingga tiga hari mungkin burungnya juga akan lebih enak nah kalau ini rawatan ini saya sudah lakukan selama satu tahun ya untuk penghubungan ekstrafuting berupa ulat hongkong ini yang digadang-gadang ulat hongkong bisa menyebabkan matanya sakit ada benjolan, tumor, dan lain-lain tetapi kalau sudah terbiasa ya kalian lihat sendirilah burung saya semuanya saya kasih ulat hongkong nyatanya aman-aman saja teman-teman yang penting itu adalah terbiasa ataupun kebiasaan dari keseharianya kalau sudah biasa mengonsumsi ulat hongkong ya aman saja kalau sudah mengonsumsi kroto ya aman saja kalau dikasih banyak kalau sudah terbiasa dengan cangrik ya malah bagus ataupun belalang juga malah bagus teman-teman nah jika kalian mempunyai burung kacer yang kondisi mabung ataupun susah ambrol mungkin rawatan kalian kurang bagus contohnya saja saat dia memasuki awal mabung nah biasanya awal mabung tersebut ditandai dengan kusapnya bulu-bulu yang ada di tubuh burung kacer tersebut teman-teman nah nantinya kalau bulu-bulu tersebut tidak tidak kelihatan lalu kalian semprot ataupun kalian mandikan ataupun kalian jemur itu biasanya akan menghambat proses mabungnya dan mabungnya tidak akan sempurna nah bagaimana caranya untuk melihat bulu kusam di badan burung kacer nah kalau saya pribadi saya lihatnya dari bulu-bulu halusnya teman-teman nah seperti di lehernya ini itu ada bulu-bulu kusam dan kalau sudah ketahuan maka saatnya saya full krodong tanpa mandi tanpa jemur dan juga pengembangan ekstrafoding teman-teman nah jika teman-temanku yang merawat burung burung jendet ya yang merawat burung kacer khususnya yang dari ombyokan ataupun liaran kalau kondisi burungnya giras ya itu wajar ya seperti ini tetapi kalau sudah ada pasir selama beberapa tahun mungkin dia baru bisa tenang tetapi ini sudah sedikit tenang untuk burung kacer yang sekelas ombyokan walaupun masih agak-agak gelabakan ya itu tidak masalah teman-teman nah mungkin cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf saya om TKCN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Gacor Dor Terima kasih Terima kasih